selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah pada sore hari ini suatu ni'mat dari Allah SWT kembali kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya yaitu sholat asyak, sholat asar secara berjamaah dan Alhamdulillah kita rangkaikan dengan majlis ilmu dan tema yang akan kita bahas adalah Wahai Pemuda, Raihlah Surgamu tentunya para pemuda ya tentunya masuk di dalamnya para pemudi mereka memiliki sejarah cemerlang dalam Islam karena kalau kita melihat para sahabat pada umumnya mereka adalah anak-anak muda misalnya kita lihat Ali bin Abi Talib Usama bin Zaid Khalid bin Walid Abdullah bin Omar Abdullah bin Abbas Mus'a bin Umair dan selainnya mereka adalah para anak muda dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik mereka dengan ilmu agama mendidik para sahabat yang mana pada umumnya mereka adalah anak-anak muda dididik dengan ilmu agama sehingga mereka menjadi para unggawa mereka menjadi para tokoh dan menjadi sebab tersebarnya Islam hampir di seperempat alam ketika itu ini tentunya prestasi yang luar biasa ketika para pemuda itu dikembalikan kepada agamanya jangan tanyakan kekuatan ya akan apa namanya perjuangan dan tentunya ya sekelas Bung Karno saja mengakui kehebatan anak muda beri aku seorang anak muda kan ku guncang dunia atau semana itu beri aku seorang anak muda kan ku cabut gunung semeru dari akar-akarnya itu semana itu jelas anak muda para pemuda dan pemudi ini ya bagi orang-orang kafir mereka ingin merusak Islam melalui anak-anak mudanya mereka ingin merusak Islam melalui anak-anak mudanya karena sumber kekuatan itu dari generasi muda kemudian hendaknya kita bertanya ya atau hendaknya kita ketahui bahwasannya generasi muda itu ada dua kelompok ya ada dua kelompok dan tentunya biasanya dua kelompok tersebut bersitru bersaing berlawanan dan tentunya ada yang menang dan ada yang kalah ada yang menang dan ada yang kalah ini dalam kehidupan dunia tapi dalam kehidupan beragama dia bukanlah suatu pertandingan bukanlah suatu pertandingan memang dua kelompok tapi bukanlah pertandingan tapi ada kelompok para pemuda yang taat ada para pemuda yang dekat dengan agama dan ada para pemuda yang rusak ya karena pergaulan dan akhlak yang rendah perlu kita ketahui bahwa keberhasilan dan prestasi adalah ketika seorang itu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dia telah berhasil maksudnya dia telah sukses hakikat kesuksesan adalah seorang berhasil menggapai surga dan tidak sekelompok di neraka maka hendaknya kita bertanya kita di golongan yang mana kita dari para pemuda dan pemudi golongan yang mana apakah menjadi golongan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah menjadi golongan orang-orang yang masuk neraka waliyadhubillah tentunya surga ini yang kata Nabi SAW Allah berfirman a'adadtu li'ibadiya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala kalbi bashar saya telah menyediakan hamba-hambaku untuk hamba-hambaku yang taat itu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata maksudnya suatu keindahan ya suatu pemandangan sesuatu yang dinikmati oleh pandangan tidak pernah dilihat oleh mata sedangkan di dunia ini sudah sangat cukup menyenangkan keindahan-keindahannya tapi bagaimana dengan keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata ya maksudnya luar biasa tidak ada yang mengetahui hakikat dari keindahan surga itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith hanya dibahasakan tidak pernah terlihat oleh mata wa la udhunun samiat dan tidak pernah terdengar oleh telinga wa la khatara ala kalbi bashar dan tidak pernah terbetik di hayalan manusia artinya sepandai-pandainya seorang menghayal maka tidak akan bisa mencapai atau hayalannya mencapai keindahan surga ini tentunya luar biasa ya oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dirahasiakan apa yang disimpankan untuk mereka masih dirahasiakan berupa penyujuk mata berupa penyujuk mata jaza'an bima kanu ya'malun sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan maka di ayat lain Allah berfirman ya'ibadila khawfun yutauf yutauf alihim bisihaf min zahabin wa akwab diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas dan disana mereka mendapatkan semua yang disenangi oleh jiwa dan enak dipandang mata dan kalian kekal di surga tersebut itulah surga yang kalian warisi yang kalian dapatkan disebabkan apa yang kalian amalkan di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak diantaranya kalian makan kemudian masih banyak lagi dalil misalnya dalam hadith Nabi SAW bersabda ketika seorang masuk surga maka ada suara yang memanggil sesungguhnya kalian akan hidup di surga tidak akan pernah mati kalian akan sihat tidak pernah sakit kalian akan muda akan ABG terus anak baru gede kalian akan muda tidak akan pernah tua tidak perlu masuk salon kecantikan tidak perlu perawatan semuanya natural alami dia akan muda terus kalian akan senang tidak akan pernah tidak akan pernah sengsara selamat lihat hadith hadith seperti ini wahai para pemuda dan pemudi karena kenapa kita fokuskan muda-mudi karena biasanya anak muda ya muda-muda muda-mudi identik dengan foya-foya ya identik dengan happy-happy senang-senang maka ingat ya masa depan seseorang itu dilihat dari masa mudanya bagaimana dia di masa mendatang tergantung bagaimana dia masa mudanya ya bagaimana dia di masa mudanya masa muda merupakan masa keemasan merupakan masa penentu merupakan masa membentuk jati diri merupakan masa apa namanya penentuan masa depan yaitu masa muda oleh karena itu coba dengarkan keluhan orang tua ya mereka tinggal mengatur rencana mereka tinggal bercita-cita dan berangan-angan tapi apalah artinya nasi telah menjadi bubur tidak akan mungkin kembali menjadi nasi seandainya masa muda kembali barang sehari saya akan ceritakan nasibnya orang tua tapi ini kan sairnya orang tua penyesalan tidak pernah di depan tapi penyesalan itu di belakang oleh karena itu gunakan masa muda sebaik mungkin dengan segala kebaikan ketaatan dan semua yang bermanfaat semua yang bermanfaat jangan apa namanya terbawa dengan lingkungan dengan pergaulan bebas dengan kecanggihan teknologi dengan ideologi ideologi barat ya maka hendaknya tentunya kita harus sadari muda-mudi kaum muslimin merupakan bidikan dari orang-orang kafir mereka ditarget bagaimana mereka bisa rusak karena antum atau kalian wahai para pemuda di hari ini kalian adalah muda-mudi namun di masa mendatang adalah kalian merupakan pemimpin umat ini ya kan jadi tentunya kalau di masa ini kalian sia-siakan masa membentuk jati diri ya untuk masa mendatang maka tentunya bagaimana nasib umat ini di masa mendatang ya bagaimana nasib umat ini di masa mendatang tentunya kita harus akui bagaimana muda-mudi kaum muslimin telah dirusak oleh obat-obatan terlarang oleh apa namanya dunia maya oleh pergaulan bebas oleh apa saja yang bisa merusak mereka intinya karena mereka jauh dari ilmu agama kesimpulannya karena mereka jauh dari ilmu agama maka pada kesempatan sore hari ini wahai saudara saudari para pemuda dan pemudi kaum muslimin dan muslimah saya mengajak mari sayangi diri kita sayangi masa depan kita sayangi apa namanya diri kita yaitu dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi para pemuda yang bertakwa yang taat kepada Allah sehingga menggapai surganya jadi kenikmatan surga dia merupakan hayatun abadiyah dia merupakan kehidupan yang selamanya sehat yang selamanya muda yang selamanya nikmat yang selamanya kemudian disebutkan dalam ayat sekelompok di neraka maksudnya neraka jahannam makanannya zakum buah yang berduri minumannya nanah dan air panas ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka kekal di dalam jahannam dalam keadaan tersiksa mereka tidak diberi waktu maksudnya mereka tidak diberi jeda untuk istirahat dan mereka berputus asa maksudnya berputus asa dari kebaikan sudah gak ada waktu untuk lega untuk istirahat menghirup udara apa begitu tidak ada waktu setiap detik mereka di atas siksaan ya setiap detik di atas siksaan di dunia bagaimanapun susahnya masih bisa kita tidur masih bisa kita istirahat disana tidak ada waktu kecuali di atas siksaan ya tidak ada waktu kecuali di atas siksaan terus Allah bilang kami tidak mendolimi mereka mereka masuk neraka bukan kami yang mendolimi sudah diingatkan jangan begini jangan begini jangan begini tapi dia berani sekali ya dia berani melanggar berarti mereka yang macam-macam ya mereka yang berani berani sudah diingatkan jadi pemuda yang taat jadi pemuda yang dekat dengan ilmu berakhlak dengan akhlak yang mulia jadi pemuda yang apa namanya bertauhid dan mengikuti Rasulullah s.a.w. namun takkala mereka menyelisihi perkara tersebut Allah mengatakan kami tidak mendolimi mereka ya kami tidak mendolimi mereka namun mereka yang mendolimi dirinya kemudian mereka memanggil wahid malik itu penjaga neraka ya mintalah kepada Tuhanmu supaya kami dimatikan sekalian supaya tidak merasakan siksaan karena kalau kita mati sudah kita dibakar dipukul di apa tidak merasakan merasakan siksaan apa jawaban Allah s.w. silahkan tinggal di neraka jangan minta mati silahkan tinggal ya nikmati saja ya jangan banyak jangan banyak ngomong ya Allah s.w.t berfirman siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang rugi ya telah merugikan dirinya di dalam neraka jahannam kekal ya wajah mereka terbakar oleh api dan mereka telah cacat jadi ketika mereka masuk neraka ini terus jadi sengsara lahir batin sudah disiksa fisiknya terus dikatakatai kira-kira bagaimana perasaan sudah di ibaratnya orang sudah jatuh ketimpa tangga dibilang dirasakan biasanya kan kalau sudah orang jatuh terus ditolong hatinya gak menjadi korban maksudnya hatinya gak sakit karena diri tolong tapi ini kalau sudah jatuh ya terseret di asfal putih baru merah baru dibilang makanya ya kan itu terasa dua kali fisiknya sakit hatinya juga sakit nah disibutkan siksaan terus dikatakan bukankah dulu ayat-ayat saya sudah dibacakan kepada kalian tapi kalian dustakan tapi kalian dustakan mereka mengatakan wahai Tuhan kami kami telah dikuasai oleh kejahatan kami oleh dosa-dosa kami ya dan dulu kami orang yang sesat ya jadi mereka akui nanti tapi ya apalah gunanya nasi sudah menjadi apa sudah menjadi bubur semuanya sudah berlalu hidup di dunia cuma sekali kesempatan cuma satu kali ya kesempatan cuma satu kali terus dia mengatakan Rabbana akrijina minha fa'in udna fa'inna zalimun wahai Tuhan kami tolong keluarkanlah kami tolong keluarkanlah kami maksudnya beri kami kesempatan walaupun sekali ya kalau kami kami kalau kami ulang lagi betul-betul kami zalim ya terus apa jawaban Allah fa'alak sawfiha wala tukallimun silahkan tinggal jangan banyak ngomong ya tinggal tinggal saja jangan banyak bicara ya jadi ini luar biasa sengsara lahir batin fisiknya disiksa hatinya juga tersiksa dengan kata-kata minta dikeluarkan sudah tinggal saja jangan banyak bicara nikmati saja ya baik oleh karena itu setelah mendengarkan perbandingan ini supaya adil ya bagaimana surga dan bagaimana neraka demikian pula di dunia di dunia ini sudah ada surga dan sudah ada neraka jadi di dunia ini juga sudah terbagi dua ada golongan ya ahli surga dan ada golongan ahli neraka hanya kita belum bisa pastikan tapi tanda-tanda sudah mulai kelihatan hanya gak bisa dipastikan karena kita gak mengetahui husnul khatima atau su'ul khatima kita gak mengetahui husnul khatima atau su'ul khatima ya oleh karena itu handaknya kita mengecek diri kita ya lihat introveksi diri kita saya golongan yang mana yang jelas cuma dua golongan gak ada golongan yang ketiga apakah pemuda pemudi yang dekat dengan masjid yang dekat dengan ilmu yang diatas tauhid dan sunnah yang dekat dengan para orang tua yang memberikan pengalaman kepada mereka yang dekat dengan para ulama orang-orang yang berilmu yang memberikan bimbingan ya bimbingan-bimbingan wahyu kepada mereka ataukah mereka orang-orang yang terbawa dengan sesamanya ya yang rusak oleh kemajuan zaman dan pergaulan bebas dan seterusnya maka hendaknya tanyakan kepada apa namanya tanyakan kepada diri masing-masing dari golongan manakah dari dua golongan tersebut kemudian selanjutnya sebab rusaknya para pemuda ya sebab rusaknya para pemuda disebutkan oleh Asyik Muhammad ibn Salih al-Uthimin rahimahullah minasbab inhirafis syabab mayali diantara sebab rusaknya para pemuda sebagaimana berikut yang pertama adalah pengangguran kerjanya di deker main gitar minum konau apa lagi pajak orang di jalan mabuk-mabukan bawa pisau tikam orang dan gara-gara pengangguran gak ada kerjaan ya bikin pusing orang tua bikin pusing keluarga bikin pusing pemerintah ya sampah masyarakat maka sebab kerusakan para pemuda adalah pengangguran padahal di masa itu dia merupakan masa lagi apa namanya bagus-bagusnya berfikir ya belajar lagi kuat-kuatnya menghafal menganalisa tapi dia pengangguran dia terbawa dengan suasana para pemuda pada umumnya maka ini sebab kerusakan anak muda maka intinya anak muda ini didekatkan kepada hal yang bermanfaat jangan mereka menjadi para pemuda yang tidak punya apa ya yang tidak punya program dia gak punya program harian harus dia bikin jadwal jam sekian saya kerja ini jam sekian saya kerja ini masa muda itu masa yang singkat ya masa yang singkat ya sebentar lagi sudah pikir anak orang ya kan sebentar lagi sudah pikir anak orang kadang belum selesai kuliah ya sudah menikah jadi dia hanyalah waktu yang singkat ya oleh karena itu hendaknya kita tidak melakukan kecuali sesuatu yang bermanfaat makanya paling bagus bikin jadwal jadwal harian ya jam sekian saya bikin apa jam sekian saya bikin apa sehingga dia terarah kepada arah yang baik kemudian sebab yang kedua ya sebab yang kedua jadi intinya dia mencari hal yang bermanfaat ya baik itu manfaat dunia ataupun manfaat agama kemudian yang kedua yaitu jauh dari para senior jauh dari para orang tua karena orang tua ini para senior para orang tua walaupun mereka mungkin belum terbimbing oleh bimbingan agama tapi dengan pengalaman mereka ya dengan pengalaman mereka maka mereka bisa bercerita akan lika-liku kehidupan adapun anak muda masih meraba-raba masih mencoba-coba masih penasaran kena batunya baru nangis ya kan oleh karena itu hendaknya kita dekat dengan para senior dengan para orang tua minta pengalaman-pengalaman mereka karena pengalaman itu itu adalah ilmu yang kita gak dapatkan di kampus ya dia adalah ilmu yang tidak ada di kurikulum pelajaran ya dia merupakan guru ya dia merupakan guru yang langsung mengajari kita oleh karenanya hendaknya kita tanya minta pandangan minta arahan bergaul dengan para senior dengan para orang tua oleh karena itu Nabi SAW bersabda berkah itu ya kebaikan itu ada bersama orang-orang tua diantara kalian dan orang tua itu ada dua tua karena usia dan tua karena ilmu ya tua karena usia dan tua karena ilmu agama hendaknya kita dekat dengan mereka jangan dekat dengan yang sebaya apalagi sama-sama yang rusak apalagi yang lebih muda dari kita hendaknya kita mencari yang bisa memperbaiki diri kita kemudian yang ketiga yaitu bergaul dengan teman-teman yang jelek ini sangat besar pengaruhnya ya teman yang jelek itu sangat besar pengaruhnya ya karena disebut ke dalam hadit bahwa teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti pembawa atau penjual minyak wangi dan pandai besi jadi kalau teman yang baik itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi ya minimal jadi mungkin dia tawarkan ke kita atau mungkin dia tawarkan untuk beli atau minimal dikasih gratis atau minimal kita mencium semerbak yang harum ya aroma yang harum tapi kalau pandai besi ya mungkin kita kebakar atau mungkin kita terpercik apinya minimal kita cium bawah asap itulah teman yang jelek gak ada manfaatnya mungkin kita tertulari ya minimal nama kita jelek minimal nama kita jelek merusak nama diri keluarga dan seterusnya jadi tidak ada manfaatnya oleh karena itu hendaknya kita berteman dengan teman yang baik ya mencari teman yang baik coba perhatikan misalnya apa namanya Abu Talib Abu Talib ini adalah orang yang begitu berjasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan beliau sudah mengatakan dia sudah mengatakan walau lal malamata walau lal malamata aw hadharu masambatin la wajadtani samhan bithaka mubina seandainya bukan karena apa kata orang ya ya seandainya bukan karena celaan dan apa kata orang ya maka engkau dapati saya dalam keadaan terang-terangan memeluk Islam jadi dia sudah akui kebenaran Islam tapi karena pengaruh teman temannya jangan tanya ya Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah ya sampai di saat meninggal di saat-saat sakratul maut tetap temannya setia di sampingnya Nabi mentalkin pamannya wahai paman tolong ucapkan kalimat la ilaha ilallah ini kalimat kalau engkau ucapkan saya menjadikan hujah di hadapan Allah untuk membela engkau maka ketika Nabi mengatakan demikian terus temannya bilang apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita ingat lagi temannya akhirnya meninggal di atas agama temannya bayangkan ini bahayanya teman ya bahayanya teman kalau dia berteman dengan ya yang konsumsi narkoba awalnya dikasih gratis coba saja ya masa obat-obat kayak gini ya kenapa kuno sekali sekarang sudah zamannya gratis akhirnya dikasih gratis namanya anak muda itu penasaran ya jiwa ingin tahunya itu besar sudah lah dicoba ya kan lama-lama 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 akhirnya jadi bandar ya dan setan itu dia pelan-pelan tapi pasti ya iblis itu ya pengalaman kerjanya bukan 10 tahun 20 tahun semenjak dia diciptakan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga sampai sekarang dan sampai hari kiamat kerjanya merusak dia tidak ingin manusia ini ya dia tidak ingin manusia ini ada yang masuk surga dan dia tidak ingin manusia ini sekalipun apa dia tidak ingin dia tidak ingin manusia ini masuk neraka tapi tidak kekal jadi itu iblis dan bala tentaranya mencari teman sebanyak mungkin dan berusaha supaya masuk neraka kekal ya oleh karenanya jangan tanyakan pengalaman kerjanya kalau misalnya kita melamar kerja terus kita masukkan berkas pengalaman kerja 20 tahun ya pengalaman kerja 20 tahun kira-kira bagaimana langsung luar biasa ya kan pengalaman kerja 20 tahun kerja di sini kerja di sini kerja di sini iblis pengalaman kerjanya dalam merusak makanya jangan so kalau saya aman saya iblis takluk iblis sama saya maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang perkataan iblis kata iblis saya saya akan sesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu saja hamba-hambamu yang ikhlas dan tentunya pembahasan ikhlas ini tentunya perlu pembahasan kita fokus di pembahasan kita berkaitan dengan anak muda kemudian yang ketiga yaitu membaca buku-buku yang menyesatkan buku-buku sesat situs-situs yang sesat misalnya misalnya dia mulai hijrah begitu tapi keluar dari mulut apa namanya singa masuk ke mulut buaya ya artinya dia ternyata hijrah salah hijrah dia masuk pada buku-buku atau dia masuk pada grup-grup atau ya sekarang ya ada grup whatsapp atau telegram atau ada buku-buku yang dia baca ternyata misalnya mengajarkan kepadanya pemahaman yang radikal ya mengajarkan selalu disitu menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan pemerintah ya awalnya dia semangat terus dia dimasukkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan agama diantaranya adalah pemahaman khawarij pemahaman khawarij ini pemahaman yang laris di tengah anak muda kenapa karena mereka memiliki semangat yang tinggi ya semangat juang nah akhirnya bagaimana caranya mereka ini dengan semangat agamanya dibikin jadi sungguh pendek gampang meledak diantaranya adalah pemahaman khawarij pemahaman khawarij jadi diajarkan apa namanya dikasih lihat video-video kaum muslimin di bantai misalnya disebutkan tentang kejelekan-kejelekan pemerintah sehingga muncul rasa kecumburuannya rasa marahnya kepada pemerintah akhirnya ya awalnya dari cerita lama-lama demonstrasi lama-lama atur siasat lama-lama dan seterusnya maka lihat bagaimana timur tengah lihat bagaimana surya mesir libya yaman sampai saat ini ya artinya orang-orang mereka ini apa maunya mereka gak sadar bahwasannya mahasiswa itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan ada yang mendanai di belakangnya ada orang yang punya kepentingan di belakangnya tapi namanya juga mahasiswa namanya juga orang-orang yang masih muda ya pendek cara pandangnya pendek pengalamannya dikombori sedikit Ternyata ada orang yang punya kepentingan di belakang Ya Ada orang yang punya kepentingan di belakang Mereka yang jadi korbannya Di belakangnya yang berdasi bersenang-senang Ya Bersenang-senang Ya Sekarang kita lihat Dari dulu sampai sekarang Ya Apa yang mereka dapatkan Dari demonstrasi misalnya Apa hasilnya Tolong kita berpikir yang cerdas Tolong kita berpikir yang cerdas Jangan hanya Sekedar semangat Tapi kita berpikir yang cerdas Apa manfaat Manfaat bagi pemerintah Manfaat bagi mahasiswa Manfaat bagi masyarakat Manfaat bagi ekonomi Manfaat bagi pengguna Umum misalnya Apa manfaat Tidak ada manfaat sama sekali Makanya agama kita melarang Tentunya kalau mengadakan perbaikan Ada cara-cara Yang diajarkan dalam agama kita Dalam memperbaiki pemerintah Namun tentunya Ini bukan pembahasan kita Kita fokus Pada pembahasan tentang Anak muda Jadi solusinya adalah Diarahkan kepada mereka Untuk membaca buku-buku yang Bermanfaat Tentang akidah islam Tentang tawhid Tentang sunnah Itu bagaimana Apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Coba lihat para sahabat Kenapa mereka ini Walaupun mereka pada awalnya Hanyalah anak-anak muda Misal Anas bin Malik Ibn Abbas Ibn Umar Kedikala itu mereka Usianya belasan tahun Bahkan Anas bin Malik Masih sangat muda sekali Tapi ketika Nabi meninggal Mereka menjadi para pemimpin umat Menjadi para penguasa dunia Menjadi penakluk Negara-negara Adidaya ketika itu Ya adidaya ketika itu Ya disebabkan karena Mereka kembali kepada islam Yang murni Kemudian yang kelima Sebab kerusakan Generasi muda Adalah Mereka menyangka Bahwa islam ini Adalah Mengekang Islam ini adalah Mengekang Artinya Dikit-dikit haram Ya Dikit-dikit Nggak boleh Jadi Apa namanya Sekarang dikesankan Bahwa islam itu Apa ya Tidak memberikan kewebasan Makanya sekarang Politik Politik kafir Mereka mengangkat Al-hurriya Kewebasan Ya Nama-namanya Sampai perempuan juga Bebas Penyetaraan Sama laki-laki dengan Perempuan Maka Lahir berbagai macam Kerusakan Waliya Allah Ya kan Jangan ditanyakan Kerusakan Ya Disebabkan karena Pemahaman-pemahaman Seperti ini Intinya mereka memahami bahwa Islam ini Tidak memberikan Kewibasan Maka ini buruk sangka Kita harus ketahui bahwa Tidak mungkin Ingat ya Allah itu maha tau Dan Allah itu maha penyayang Ingat Allah itu maha tau segalanya Inna allaha bi kulli syai'in alim Allah maha tau Dan Allah itu maha penyayang Arhamur rahimin Yang paling menyayangi Di antara semua yang menyayangi Lebih sayang terhadap Ibu terhadap Bayinya Ya Lebih sayang terhadap Ibu Terhadap Ibu terhadap Bayinya Allah subhanahu wa ta'ala Arhamur rahimin Oleh karena itu Tidaklah Perintah-perintah Allah Kecuali itu adalah Kebaikan Dan tidaklah Larangan-larangan Allah Kecuali itu adalah Kejelekan Misal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Al-Quran ini Membimbing Mengarahkan Kepada Yang terbaik Bukan sekedar yang baik Islam itu Tidak ada arahannya Kecuali kepada yang terbaik Makanya ketika ada Larangan-larangan Itu memang tidak berguna Tidak berguna bagi kesehatan Tidak berguna bagi Pribadi Bagi keluarga Bagi masyarakat Bagi bangsa Bagi negara Bagi dunia Bagi akhirat Makanya dilarang Makanya dilarang Sekarang kan Apa namanya Sekarang orang Maunya instan Maunya instan Ya Maunya instan Maksudnya Apa ya Disebutkan dalam kaedah Siapa yang Menyegerakan Sesuatu Sebelum waktunya Maka dia akan Disangsi Dengan tidak Mendapatkan Sesuatu Yang dia cari Tersebut Misalnya Sekarang Pisang belum Masak Belum kuning Ya Masih muda Dipaksa kuning Dikarpit Akhirnya kuning juga Tapi rasanya Manis palsu Ya kan Kelihatannya Kuning Tapi Hakikatnya Ya Tidak sesuai Warnanya Ya Sekarang orang Maunya instan Padahal Pisang itu Dibiarkan kan Tua sendiri Kuning sendiri Kalau tiba Waktunya kan Pas rasanya Kan begitu Tapi sekarang Kadang Maunya cepat-cepat Masa muda Waktunya bersenang-senang Ya Karena memang Lagi kuat-kuatnya Lagi semangat-semangatnya Ya kan Pokoknya Segala kesenangan Dia nikmati Dia tidak sadar bahwasannya Dunia bukan tempat Bersenang-senang Ada waktunya kita Bersenang-senang Yaitu Di surga Nah Siapa yang Menyegerakan Kesenangannya Maka dia Tidak akan mendapatkan Lagi kesenangan Di akhirat Artinya Siapa yang Menyegerakan Sesuatu Sebelum waktunya Ya maka Dia sudah dapat Maka dia tidak Mendapatkan lagi Sesuatu yang Nanti Didapatkan Ketika pada Waktunya Jadi dia Sebab-sebab Kerusakan Para remaja Ya Anak muda Yang pertama tadi Ya Suka menganggur Tidak ada kerjaan Ya Disitulah datang Bisikan-bisikan setan Pikiran-pikiran jahat Rencana-rencana buruk Gara-gara menganggur Tidak ada program Harian Dan seterusnya Hal-hal yang baik Baik dunia Maupun akhirat Tapi yang kedua Karena Tidak bergaul Dengan orang-orang yang Tua Yang berpengalaman Yang ketiga Yaitu berteman Dengan teman yang jelek Yang keempat Terikat Dengan buku-buku yang Apa namanya Salah Yang menyimpang Yang kelima Menganggap bahwa Islam itu Mengekang Tidak memberikan kebebasan Ya maka ini Diantara Apa namanya Sebab Penyimpangan Para Remaja Khususnya Khususnya Ketika mereka Dijauhkan dari Ilmu agama Itu merupakan sumber Kerusakan Ketika mereka Jauh Dari ilmu agama Karena Para Anak muda ini Khususnya Para mahasiswa Ya Itu ketika pulang Di kampung Itu mereka adalah Apa ya Mereka itu adalah Figur Ya Mereka itu adalah Contoh Dibanggakan oleh Orang tua Ya Dibanggakan oleh Keluarga Tapi sekarang Mahasiswa kadang Ya Kita gak usah Sebut saja lah Artinya Tidak sesuai Antara Sekolah dengan Nama dengan Perbuatan Ya karena Apapun sekolahnya Setinggi apapun Dari sekolah Dunianya Ketika tidak Didekatkan dengan Ilmu agama Tetap akan rusak Tetap akan rusak Karena tidak ada Yang memperbaiki Baik itu akidah Ataupun ibadah Ataupun akhlak Kecuali ilmu agama Kecuali Ilmu agama Karena bagaimana tidak Karena dia datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai solusi Dalam semua Masalah kehidupan Masalah pribadi Masalah Generasi muda Masalah ekonomi Masalah pemerintahan Masalah keamanan Masalah apa saja Masalah akidah Masalah ibadah Itu Kecuali kita akan Ketemukan solusinya Dengan kembali kepada Islam yang murni Makanya Musuh-musuh Islam Di antara politik Mereka Mereka gak pusing Dengan banyaknya Jumlah kaum muslimin Yang penting Islam KTP Ya Yang penting Islam tinggal nama Gak ada masalah Tapi yang mereka Khawatirkan adalah Kalau khususnya Para generasi muda ini Kembali Kepada Agamanya Wah ini bahaya Karena tidak ada Celah Bagi orang-orang kafir Untuk merusak Mereka Karena Islam yang murni Itu adalah Solusi Kita akan ketemukan Solusinya Dalam masalah Apa saja Tentunya Dalam masalah akidah Itu Sekarang Luar biasa Ada yang menyembah Sapi Ada yang menyembah Matahari Ada yang menyembah Jin Ada yang menyembah Apa lagi Api Ada yang Padahal orang-orang cerdas Orang-orang intelek Tapi bersamaan dengan itu Akidahnya hancur Dan ini termasuk Problem yang paling Yang paling besar Dan tidak bisa Dipecahkan Masalah ini Kecuali dengan Kembali Kepada Islam yang murni Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Misalnya Masalah Generasi muda Pemerintah bikin Program 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 Tambah banyak Program Tambah hancur Ya kan Kesimpulannya Kalau kembali Kepada ilmu agama Kita akan mendapatkan Solusinya Ya Tapi sekarang Pembahasan berikutnya Yaitu Sabilun najah Jalan keselamatan Ya jalan Keselamatan Artinya Yang namanya Manusia Tak lepas Dari dosa Dan kesalahan Ya kan Apalagi Para Anak muda Tak lepas Terlebih Tak lepas Dari Kesalahan Dan dosa Sedangkan orang tua Ya Bisa saja Ya Dan itulah Kodrat manusia Apalagi Muda-mudi Ya kan Di masa sekarang ini Kehidupan bebas Pergaulan bebas Ya Komunikasi yang bebas Ya Setan Jin dan manusia Mendukung Ya Maka tentunya Jangan tanyakan Akan kerusakan yang terjadi Ya Tetapi Apapun Dan bagaimanapun Kondisi kita Selama Kita ingin Kembali kepada Allah Selama hayat Masih dikandung Badan Selama kehidupan Masih ada Walaupun dosa Sebesar gunung Bahkan dosa Sepenuh bumi Bumi ini penuh Dengan dosa kita Tetap ada solusi Ya Allah SWT Berfirman Kulli ibadiyalladzina Asrafu Ala anfusihim Lataknatumir Rahmatillah Katakan kepada Hamba-hambaku Yang telah Berdosa Yang telah Mendhalimi dirinya Dengan dosa yang banyak Lataknatumir Rahmatillah Jangan putus Asa Dari rahmat Allah Dari ampunan Allah Sesungguhnya Allah mengampuni Semua dosa Jangan merasa Orang bilang Sekarang Sudahlah Kalau di Makassar Bilang takkalah Orang Jakarta Bilang tanggung Kalau orang bawa-bawa Bilang apa Terlanjur Ya Terlanjur bahasa Ya sudahlah Terlanjur rusak Ya sudahlah Amba kasih rusak Tidak ada Demikian caranya Artinya Allah SWT Berfirman Ya Dalam banyak ayat Misal Di surah An-Nur Allah berfirman Bertobatlah kalian Ya Bertobatlah kepada Allah Seluruhnya Wahai orang-orang beriman Supaya kalian Berhasil Supaya kalian Selamat Ya Allah SWT Berfirman Kembali kepada Tuhan Berserah diri Kepadanya Sebelum datang Siksaan Maksudnya Mumpung kita Belum disiksa oleh Allah Mumpung kehidupan masih ada Umur masih ada Maka Jangan ada kata nanti Itu merupakan Kesempatan Dan hidayah Yang Allah berikan Kepada Kita Kemudian yang terakhir Mungkin kita sebutkan beberapa hadir tentang anak muda Jadi saking pentingnya anak muda itu Ada hadir-hadir khusus Tentang anak muda Ini saking pentingnya Artinya Usia muda itu 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 rezeki Maksudnya Itu nikmat besar Kita akan ditanya Akan dimintai pertanggung jawaban Oleh Allah Tentang masa muda Nah dia Ya Semua kita pernah muda ya Bagaimana Kesehatan Kekuatan Dan seterusnya lah Ya Kalau sudah tua ya Tinggal berangan-angan Tinggal berencana Ya Orang bilang Ya tinggal banyak ngomong saja Sudah Tidak lagi ada Kemampuan Nah tentang anak muda Misalnya Ya Nabi SAW Bersabda Tidak akan bergeser Telapak kaki hamba Pada hari kiamat Bayangkan telapak kaki ini Tidak akan bergeser Untuk bertapak Begitu ya Berpijak Dia tidak bergeser Tapak kaki ini Sampai dia ditanya Tentang limahan Sampai dia ditanya Tentang limahan Di antaranya adalah Di antaranya adalah Wa'an syababihi Fi ma'ablah Dan tentang masa Apa Masa jumlonya ya Maksudnya Masa mudanya Ya Dimana ia usangkan Ya Masa mudanya Dimana ia habiskan Ini akan ditanya nanti Apakah habis Di Warhob Ataukah habis Di Kita siapkan jawabannya Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal Tentang masa muda Ya Jelas tidak akan bergeser Telapak kaki hamba Pada hari kiamat Hingga ditanya Di antaranya Masa muda Dimana kita habiskan Ya Dimana kita Habiskan Maka ini terkhusus Anak muda Maka jangan ada Pengangguran Kalau gak ada kerjaan Kerja yang bermanfaat Bantu orang tua lah Membaca yang bermanfaat Jelas ada kegiatan Bikin program-program Kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Baik itu agama Ataupun Perkara dunia Ya Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Tujuh Golongan Dari manusia Yang nanti di hari kiamat Itu dia Akan teduh Di bawah Naungan Ars Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana di hari kiamat Di padang masyar Manusia itu Ada yang keringatnya Sampai Mata kakinya Ada yang sampai lututnya Ada yang sampai pinggangnya Ada yang sampai bahunya Ada yang tenggelam Dengan keringatnya Tapi Masya Allah Ada orang-orang Yang sejuk Di bawah teduhan Ars Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya adalah Syabun Nasha'a fi ibadatillah Pemuda Yang hidup Di atas ibadah Kepada Allah Tapi Pemuda yang taat Pemuda yang istiqamah Dekat dengan Ilmu agama Dekat dengan masjid Ini pemuda Tidak gampang Ya Pemuda tidak gampang Orang tua saja susah Apalagi Anak muda Maka ini suatu Prestasi Artinya Sesuatu yang langka Kalau ada anak muda Dan dia taat Maka ini luar biasa Ini luar biasa Makanya diberikan Perhatian khusus Ya Balasan khusus Di antaranya Dia mendapatkan Naungan Di bawah teduhan Ars Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Kiamat Nanti Taib Mungkin ini ya Yang bisa Kami sampaikan Banyak pembahasan Tentang Anak muda Ini belum separoh ya Intinya Yang perlu kami ingatkan Masa muda Adalah Masa Keemasan Masa muda Adalah masa Penentu di masa mendatang Dan tidak ada Solusi Atau tidak ada Langkah terbaik Untuk menjadi Pemuda yang baik Dan menjadi Orang-orang yang baik Di masa mendatang Kecuali dengan Kembali Kepada ilmu agama Maka apapun Kegiatan kita Apapun Ya Status kita Sebagai mahasiswa Atau bukan Maka hendaknya Ada kegiatan Keagamaan Maksudnya Ada kegiatan Belajar agama Ada kegiatan Belajar agama Belajari agama Tapi saya ingatkan Cari guru agama yang benar Perhatikan bagaimana Akidahnya Perhatikan bagaimana Manhajnya Perhatikan bagaimana Ilmunya Perhatikan bagaimana Antusiasnya Karena ada Guru dalam agama Yang disebut dengan Ustaz misalnya Ternyata akidahnya Rusak Misalnya ditanya Dimana Allah Dimana-mana Ini jangan belajar Sama ustaz seperti ini Ya Terus kalau berdoa Dimana dia Menghadap tangannya Ke atas kan Ketika dia punya Masalah Ya Allah Dimana hatinya Kemana-mana Kan ke atas Itu fitrah Tapi sekarang Tidak Ada Ditanya Dimana Allah Jangan tanya Itu pertanyaan sesat Terus dijawab Dimana-mana Atau di hatiku Atau bilang Gak tahu dimana Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Di atas semua makhluknya Sesuai dengan dia Maha sempurna Kerusakan dalam manhaj Misalnya Kalau ditanya Apa hukumnya Apa namanya Menceritakan Kejelekan pemerintah Di hadapan umum Wah Boleh-boleh saja Jangan belajar seperti ini Dan ini berbahaya Ini bom waktu Kerusakan bagi negara Hilangnya keamanan Ya Hilangnya keamanan Cari Apa namanya Yang benar Manhatnya Benar-benar Ya Kembali kepada Al-Quran dan hadith Sesuai pemahaman Para sahabat Kemudian Misalnya Ada Ada Ustadz misalnya Tapi dakwanya Itu dia mengajak Kepada yayasan Dia mengajak Kepada organisasi Ya Sini Namanya Saya catat Masuk anggota Ya Nomor teleponnya Nggak Kita ini Ya Kita semata-mata Mengajak Supaya Kau muslimin Kembali kepada Islam yang murni Kembali kepada Quran dan hadith Sesuai pemahaman Para sahabat Itulah Maksud kita Nggak ada maksud Karena sekarang ini Semuanya Berkedok Islam Ya Misalnya Ada Bank Syariah Walaupun belum syariah Ada Musik Islami Mana ada musik Islami Lama-lama ada Joget Islami Ada diskotik Islami Terus Karena Istilah-istilah Seperti ini Yang namanya Islam-Islami Ini laris Ini laris Makanya dipakai Sampai ada Partai Islam Partai apalah Pokoknya Karena ini barang Laris Dipakai Maka ingat Tidak ada Islam Kecuali Islam Yang dibawa Oleh Nabi kita Muhammad S.A.W. Dan Islam Yang dibawa Nabi kita Itu Islam Yang berlandaskan Quran dan Hadith Sesuai pemahaman Para sahabat Oleh karena itu Saya sarankan Betul punya semangat Belajar Tapi dari guru Yang benar Ya Yang benar akidahnya Benar manhadnya Dia punya ilmu agama Antusias Memperbaiki umat Semata-mata Memang Mengembalikan umat Kepada Al-Quran Dan Hadith Sesuai pemahaman Para sahabat Tidak ada udang Di balik batu Ya Tidak ada maksud Di balik dakwah Semata-mata Supaya kaum muslimin Kembali kepada Islam Yang murni Ya Kembali kepada Islam Yang murni Mungkin itu yang bisa Kami sampaikan Semoga Apa yang Kita dengarkan Bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Atas segala Kekurangan Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Anla ilaha Illa anta Astaghfirullah Wabihilaih Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihilaih